Intro Oke, gue mau bicara dulu soal yang pertama nih, soal mentalitas Itu gue sebutnya konsep diri atau self-concept Caranya lo melihat diri lo sendiri Oke, ya bagaimana lo melihat diri lo sendiri Bukan cuma soal diri lo sendiri sih Ini berhubungan juga dengan cara lo melihat pelajaran lah, melihat dunia lah, melihat orang lain dan sebagainya Karena dengan lo melihat diri lo kayak apa, itu berpengaruh dalam lo melihat segala hal lainnya Jadi gini, hal yang paling banget-banget menghambat belajar Kalau kita memiliki konsep diri yang salah, ya False belief ya istilahnya Maksudnya apa? Misalnya lo punya kepercayaan bahwa, oh namanya otak itu stagnan Artinya apa? Kalau misalnya lo IQ-nya udah 95, yaudah, gak bisa di-upgrade Nah ini salah satu false belief Ini bisa upgradable Kecerdasan apa segala macam itu, cara berpikir bisa upgradable Itu satu Dengan kalau lo berpikir, oh otak terus-tahkan Kalau gitu, kalau lo udah terlahir, dodol Yaudah, dodol seumur hidup Gak gitu, padahal itu masih bisa di-upgrade Itu satu Kedua, namanya belajar itu semua tergantung bakat doang Atau gak berbakat di matematik misalnya Yaudah, seumur hidup lo mikir, gue gak berbakat di matematik Ya ini salah Karena apa? Untuk menjadi master terhadap sesuatu Bakat doang sangat tidak cukup Dan mereka yang gak berbakat pun Masih bisa jago kalau ada proses yang benar Sebenarnya kayak gitu Nah, terus masih banyak lagi nih Kayak misalnya, oh kalau udah bisa fisika Udah lah, kalau udah orang jago matematik Biasanya gak bisa jago bahasa Inggris Atau jago bahasa segala macam ini Cuman kalau gak matematik jago Yaudah, bahasa Inggris jago Udah, gak bisa dua-duanya Itu juga salah Nah, false belief ini Pertama-tama itulah mentalitas nih Yang harus di-address Mentalitas lo menghadapi ini semua Itu harus dihajar Dibongkar dadar-dadar-dadar Supaya yang salah-salah ini Bisa kita breakdown semuanya Ganti dengan konsep yang baru Yang lebih akurat Terhadap cara kita belajar Gitu Ya, jadi konsep diri adalah Cara lo memandang diri lo sendiri Bagaimana lo bisa berkembang dan sebagainya Itu tergantung dari ini Gimana lo melihat diri lo sendiri Oke Nah, detailnya Kita lanjutin nanti Bagaimana lo bisa berkembang dan sebagainya Bagaimana lo bisa berkembang dan sebagainya